Jalan Ramadan 1444 Hijriah, PT PLN Unit Induk Distribusi Kaleselteng telah mempersiapkan sejumlah rencana demi menciptakan rasa nyaman untuk masyarakat dalam beribadah ketika bulan Ramadan nanti. Hal itu disampaikan setelah kunjungan rombongan PT PLN Kaleselteng ke PT Duta Televisi Indonesia dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2023 Kamis Siang. Demi menjaga kehandalan sistem kelistrikan, manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan Winardi mengungkap mereka telah melakukan sejumlah persiapan seperti menjaga kehandalan sistem listrik jauh-jauh hari sebelum Ramadan dan Heraih Idul Fitri. Mereka juga telah membentuk tim yang bertujuan untuk peduli terhadap jaringan maupun aset yang ada terpasang di lingkungan masyarakat dan juga mereka telah melakukan mitigasi resiko agar pada saat bulan Ramadan maupun Heraih Idul Fitri nanti tak terjadi suatu gangguan yang berarti. Bicara tentang kehandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Tentunya kita tidak hanya dihadapkan pada kondisi tersentuh seperti Ramadan dan Heraih Idul Fitri. Kita hampir setiap hari harus menjaga agar listrik sudah menjadikan kebutuhan primar kita. Sehingga tidak ada padang dan kondisi kerja pun juga jalan. Nah, sebagai pemain kita, di lingkungan kerja kita sudah dibentuk tim yang tujuannya untuk peduli terhadap aset yang sudah kita pasang. Care for Asset. Nah, care for Asset ini adalah upaya daripada manajemen untuk melakukan assessment terhadap jaringan maupun aset-aset PLN yang dipasang di lingkungan masyarakat. Kita melihat di peralatan kita, kita, oh peralatannya ini, waktunya diganti atau dikalkan pemeliharaan. Jadi sebelum adanya kegiatan atau event- event bulan-bulan tertentu yang bersebut pada Ramadan dan lain-lain itu sudah kita lakukan. Karena itu adalah kewajiban kita. Kita memilah-milah peralatan mana ini dalam pemeliharaan, mana yang harus diganti, itu sudah tahu. Selain telah membentuk tim yang siap melayani warga, diketahui keandalan listrik di Bandua juga seiring telah berlebihnya suplai yang kini dimiliki oleh PLN.